Panitia pernikahan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaya Sang Pangarap menggelar gladi resik pada minggu pagi. Sejumlah kereta kencana hingga Menteri BUMN Erick Thohir ikut gladi resik untuk memastikan semua persiapan matang hingga hari H. Kuda-kuda berkereta kencana ini minggu pagi ikut gladi resik untuk memeriahkan pernikahan Kaya Sang Erina. Sebanyak enam kereta kencana keliling Solo mulai dari Logi Gandrung hingga Pura Mangkunegaran. Kuda betina bernama Adinda dan Agustin inilah yang nanti akan menarik kereta kencana yang dipakai Kaya Sang dan Erina Gudono. Mujiono, sang pemilik kuda, mengaku sudah menyiapkan 12 kereta kencana dan kuda penarik untuk ikut kirap acara Mundu Mantu Kaya Sang Erina pada 11 Desember mendatang. Kuda-kuda Mujiono dipesan melalui Dinas Pariwisata Kota Solo. Untuk memastikan kondisi kuda fit saat acara berlangsung, Mujiono memberikan kuda peliharaannya jamu dan vitamin ekstra. Pariwisata atau siapa? Dinas membeli pengadhan itu 12 kereta. Tapi selanjutnya enggak tahu. Masalahnya kan acara kan baru-baru. Pak, ini sudah beberapa kali Pak Jokowi pesan kayak kereta kencana sama kudanya. Pak, enggak bisa begitu. Selain menyiapkan kereta kencana, Panitia Mundu Mantu Putra Presiden Jokowi Dodo juga melakukan berbagai persiapan. Menteri BUMN Erick Tohir meninjau langsung kedua lokasi yang akan digunakan dalam acara Mundu Mantu nanti. Erick Tohir memantau loji gandrung atau rumah dinas wali kota Solo yang akan menjadi tempat Mundu Mantu. Selain itu, Erick juga memastikan kesiapan Pura Mangku Negaran yang akan menjadi lokasi resepsi dan tasyakuran. Jadi di sini kan lebih tasyakuran lah. Jadi bukan sesuatu yang kita merubah-merubah adat istiadat yang kita sudah pahami dan menghormati. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, bagaimana acara ini juga melibatkan masyaratan. Rencananya sebelum mengundum mantu, Pesta Pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, akan digelar di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih.